Oke, jadi terima kasih Bang Jek atas waktunya, kita diskusi saja ya. Jadi sebelum saya menjadi anggota Dewan, saya hanya seorang aktivis biasa saja, tetapi dalam hati saya banyak sekali ingin mengkritik pemerintah saat itu. Dan saya tidak tahu di 2019 ini, tepatnya 2018 saya diminta untuk nyalak, dan kita coba mengenang masa lalu-masa lalu yang saya lakukan ketika mahasiswa. Hampir tiap minggu kita demo saat itu di gedung DPRD, dan ternyata di 2019 saya menjadi anggota Dewan dan mencoba meresapi apa sih sebenarnya menjadi seorang legislator itu. Walaupun ternyata legislator di daerah dengan legislator di pusat itu berbeda. Di PP24 ya, tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah eksekutif dan legislatif. Tetapi karena ada fungsi pengawasan di situ, maka saya pede untuk mengkritik pemerintah kota Malang. Mungkin ada Bang Jack, PPT-nya Bang Jack. Belum nyampe ini. Di Sabrina, Mbak Sabrina. Tidak apa-apa. Lanjut saja dulu. Ya. Jadi ketika itu, di hari pertama saya dilantik, pada saat itu juga saya dihubungi oleh Malang Corruption World untuk bisa menyambut mereka ketika aksi. Jadi saya ketika pelantikan, sudah selesai seremonialnya, tetapi belum ditutup, saya langsung turun bersama ketua DPRD sementara untuk menerima anak-anak teman-teman, rekan-rekan dari Malang Corruption Watch. Ya. Semacam ECW di... Mana? Di mana lagi namanya? Di Jakarta. Di sana mereka menuntut bahwa reses-reses anggota Dewan harusnya tidak hanya untuk tim suksesnya, tetapi juga untuk masyarakat umum, untuk tokoh masyarakat dan semuanya itu. kemudian meminta kepada kami agar bisa sering turun ke masyarakat. Nah, dari situ, di momentum itu juga mengingatkan saya bahwa ternyata saya ini hanya wakil rakyat, hanya mewakili masyarakat yang tidak bisa bersuara di parlemen. Ya. Saya hanya mewakili mereka yang tidak bisa langsung berkomunikasi dengan para eksekutif. para wali, ada wali kota, sekda, wawali, OPD-OPD itu, mereka tidak bisa. Sehingga saya merasa bahwa saya adalah wakil masyarakat dan saya harus memfasilitasi mereka. Baik saya langsung menyampaikan atau langsung mendampingi mereka, mengawal mereka untuk bisa berkomunikasi dan bisa menyampaikan aspirasinya. Alhamdulillah, dengan seperti itu, saya bisa dekat dengan semua lapisan masyarakat, mulai dari tukang parkir, kemudian, apa, tukang parkir, kemudian mereka yang, anak-anak muda yang di Karantaruna, kemudian anak-anak muda yang, apa lagi namanya, yang suka touring, yang berbasiskan komunitas. Kemarin saya bertemu dengan teman-teman komunitas heritage yang peduli tentang apa, heritage yang ada di kota Malang. Nah, dari situ, saya mulai banyak berkomunikasi dengan mereka, dan bahkan saya tidak tahu ini media, beberapa kali juga meminta kita untuk bisa bersikap dan alhamdulillah, saya ini kebetulan di COVID di tanggal 16 Maret itu, saya sampaikan di media bahwa saya setuju dengan apa yang diwacanakan oleh wali kota Malang, walaupun saat itu dia merubah sikapnya. bahwa kita ingin lockdownkan kota Malang. Dan saya sampaikan di media bahwa tolong Pak Wali, Surati Pusat, bahwa kita ingin lockdown karena ada COVID yang sangat berbahaya ini. Kemudian saya juga turun ke bawah untuk melihat apakah, apa sebenarnya yang dibutuhkan mereka ketika pandemi kini. Ternyata bukan uang, tetapi sembako. dan saya minta agar sembako itu bisa digelontorkan ke masyarakat. Kemudian ketika beberapa minggu kemudian, akhirnya berkonsultasi kepada Pusat untuk bisa menerapkan PSBB. dan banyak sekali kami, aktivitas kami ketika pandemi, termasuk membuat webinar dengan Kapolres, dengan Pak Wali Kota, kemudian dengan OPD-OPD yang berkaitan dengan langsung menangani program pemutusan penyebaran COVID-19 di Kota Malang. dan alhamdulillah kita paling aktif di antara yang lain sehingga sampai-sampai program yang turun dari Jakarta, dari pusat terkait dengan DPP, pemotongan gaji itu diiri oleh fraksi-fraksi lain. Bahwa jangan terlalu apa, tidak sukalah dengan apa yang kita lakukan. Dan kita bilang bahwa itu adalah instruksi dari partai kita di tingkat pusat. Mungkin kutipan beritanya, nah kita alhamdulillah ada hari aspirasi yang alhamdulillah kita istikomah menyelenggarakan ketika ada instruksi dari DPW bahwa hari aspirasi harus aktif di setiap bulannya. Kami ambil di setiap bulan di akhir pekan keempat. Ini adalah gambar kami ketika kami menerima aspirasi dari anak-anak muda. Ada HMI, ada kami, ada IMM, ada GMI, dan lain sebagainya. Kemudian Bang Jack lanjut di slide selanjutnya. Ada Bang Jack? Nah ini juga ya ya coba. Kemudian ketika saya turun ke bawang untuk rapid test kemudian diwaduli oleh teman-teman tenaga kesehatan bahwa insentif mereka belum cair. Sehingga saya langsung menyampaikan kepada pihak terkait Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Malang untuk segera mencairkan bagaimanapun caranya. Karena bulan Juli ini sudah bulan keempat kita menghadapi pandemik. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah dengar bahwa tenaga medis sudah cair. Nah ini karena saya di Komisi C ya. Komisi C ini bagian pembangunan, bagian lingkungan hidup. Jadi kami juga fokus untuk mengkritisi pemerintah Kota Malang. Nah kalau ini COVID-19 ini di Putan 6 ya. Jadi saya sorot ini dulu ini anggap sanksi tak bertajib pengolahan sampah di Kota Malang kembali disorot. Karena saya Komisi C maka mungkin buat teman-teman lain juga saya fokus di kemacetan di sampah dan banjir. Nah ini sampah juga saya coba melihat kami mengkaji bagaimana kemudian pengelolaan sampah di Malang ini bisa menjadi lebih bagus dan bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain. Selanjutnya Bang Jack kalau ini saya tadi tidak seperti Mbak Paramita yang dia bisa memetakannya ini COVID karena pada saat itu saya mendapatkan info dari BKAD bahwa ternyata uang untuk COVID hanya 124 dan baru terserap 50% kurang maka saya langsung menyampaikan itu bahwa ini ada yang salah di pemerintahan bahwa ketika ada perencanaan harusnya ada pelaksanaan yang bagus kalau tidak ada pelaksanaan yang bagus maka perencanaannya perlu dipertanyakan itu yang saya sampaikan di sana sehingga kita juga melihat tidak ada transparansi nah ini juga ada lanjut Bang Jack ini Dewan pertanyakan izin operasi bus cafe keliling kebetulan malang ini kotanya kecil jadi kalau ada bus lalu lalang itu saya juga risih dengan kemacetan nah ini juga saya sampaikan ketika saya melihat RAB dari Dishub kemudian saya juga berkoordinasi dengan Kemenhub Pusat melihat macet yang ada di Kota Malang ternyata salah satu indikator apa faktor kenapa macet itu adalah mereka tidak memiliki master plan tata kelola transportasi lokal akhirnya saya cek ternyata ada anggarannya saya pertahankan agar itu tidak direfocusing oleh pemerintah Kota Malang Pak Wali Kota dan Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke anggarannya tidak dikepras dan bisa dilaksanakan di PAK lanjut Bang Jack kemudian mana lagi Bang Jack lanjut nah ini tak kunjung dialisasi kami punya beberapa pasar di Kota Malang yang yang besar ini ada tiga dan semuanya bermasalah di Paripurna saya sampaikan bahwa Pak Wali Kota saya ingin Pak Wali Kota bisa menyelesaikan pembangunan pasar Limping pasar Gadang pasar besar di tahun ini ya kan dengan pendekatan regulasi dan pendekatan politis ya kan sehingga saya mau bagaimanapun caranya pasar ini harus dibangun karena itu adalah hak dari rakyat kemudian ini karena macet-macet itu maka kita minta agar ada parkir vertikal seperti yang ada di Surabaya dan saya ingin belajar banyak di beberapa daerah jadi saya mohon kepada teman-teman kalau ada daerahnya yang bagus saya ingin belajar di sana dan saya ingin menerapkan di Kota Malang dan saya akan perjuangkan itu mana lagi Bang Jack habis dan terakhir saya kemarin habis apa karena saya juga dibanggar kita cek di Kua PPAS kita cek di LKPJ 2019 ternyata Kota Malang masih memiliki piutang 165 yang belum diambil di masyarakat dan kita meminta agar mereka membuat satgas untuk menagi piutang yang ada di swasta dan bisa diberikan kepada Pepkot Malang agar secara neraca keuangan daerah ini bisa sehat dan kita bisa mengelola uang APBD ini dengan baik mungkin itu Bang Jack yang bisa saya sampaikan dan saya banyak belajar di sini dari Pak Paramita dan lain-lain sebagainya terima kasih Bang Jack terima kasih Terima kasih.